bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gudang powerpoint channel tempat belajar powerpoint mulai dari 0 dalam video ini kita bakalan membuat sebuah desain slide dengan gabungan beberapa teknik atau efek yang pernah kita pelajari sebelumnya mulai dari custom placeholder kemudian transparency layer dan satu lagi adalah teknik membuat seperti jepretan foto bagaimana nanti hasilnya? silahkan simak teman-teman tutorial ini sampai akhir video dan jangan lupa buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan tekan subscribe agar gudang powerpoint makin semangat untuk membuat video tutorial tips and trick design powerpoint gambar yang akan kita gunakan adalah gambar ini dua gambar saja atau dua foto saja satu foto yang ini bisa teman-teman bebas ya bisa foto teman-teman sendiri tapi saya akan nanti berikan link di deskripsi untuk mengunduh foto yang ini ya oke pertama kita kopikan dulu foto yang bokeh ini di slide yang sudah kosok seperti ini oke kita perbesar sampai menutupi slide kita crop agar ukurannya pas sesuai dengan ukuran slide jika sudah crop kemudian tekan tab insert shapes dan pilih rectangle buat sampai menutupi slide klik kanan format shape pilih fill dan gradient kita gunakan dua warna saja yang pertama warna toska atau warna biru toskanya yang agak cerah kemudian menggunakan warna biru birunya yang juga cerah oke kita ubah directionnya seperti ini yang pertama saja kita ubah positionnya yang biru menjadi 90 atau yang ininya kita oke nah jika sudah kita atur juga transparansinya menjadi 30 untuk yang hijau toska yang biru sama juga 30 ya cukup seperti ini nah jadi foto bokeh klip-klip cahayanya terlihat ya kita pastikan outline-nya not line kemudian kita buat rectangle seperti ini terlalu besar gak ya cukup 12 oke lah segini ya warnanya kita ubah menjadi warna putih shape outline-nya not line kemudian kita berikan lagi rectangle ini seperti hasil jepretan foto yang dicetak ya kita atur posisinya sampai benar-benar pas oke seperti ini kita bisa ubah warnanya menjadi hitam nah oke sudah seperti ini kita buat agar apa ya si slide ini editable ya teman-teman jadi ketika kita mau menggunakan foto yang lain maka kita bisa dengan mudah mereplace atau mengganti fotonya dengan cara apa kita buat menjadi placeholder kita copy bagian yang ini rectangle ini dengan menekan ctrl c kemudian masuk ke tab view slide master kita hilangkan placeholder default dengan ctrl A kemudian delete dan tekan ctrl V untuk paste rectangle yang tadi kita copy setelah itu kita insert placeholder pilih picture sampai menutupi send backward tekan tombol shift pada keyboard dan klik juga rectangle-nya sehingga insert placeholder dan rectangle yang warna hitam ini dua-duanya terselect kemudian pilih merge shape pilih intersect nah teman-teman kalau misalkan seperti ini berarti gagal pembuatan placeholder kita kita ulang lagi kita close dulu masuk lagi view slide master copy copy sama langkahnya yang tadi send backward kemudian langsung intersect nah kalau seperti ini berarti sudah berhasil membuat placeholder sesuai yang kita inginkan langsung close master view kita pilih di layout di tab home yang pertama ini detail side nah disini kita bisa menggunakan foto yang kita inginkan misalkan saya menggunakan foto ini nah saya menggunakan foto ini ini yang tadi rectangle yang hitamnya masih ada kita hapus saja atau non aktifkan nah yang ini ya non aktifkan sehingga benar-benar hilang oke sudah seperti ini kita buat agar bagian yang putih salinan dari foto ini menjadi lebih realistis ke shape outline shadow dan pilih yang outer offset diagonal bottom right pertama bedanya akan terlihat disini bagian ini lebih terlihat ada apa ya bayangan ya atau teman-teman boleh menggunakan yang lainnya silahkan yang ini juga boleh silahkan bebas ya sesuai dengan keinginan teman-teman selanjutnya disini kita bisa berikan text misalkan ini namanya adalah reihan reihan oke pake mana ya yang bagus nah saya pake yang ini aja ya brown bag apa ini lunch saya perbesar troll e agar tepat di tengah oke agar posisi text ini tepat di tengah foto yang ini play solder yang ini kita bisa klik juga fotonya dengan menekan tomo shift dan juga select si textnya kemudian pilih format dan pilih legend center tapi sepertinya tidak ya tidak di tengah ternyata oke kita kira-kira aja disini ya oke disini kita kira-kirakan saja kemudian kita copy nah kita pilih menggunakan autumn chain super besar nah ini namanya autumn chain seperti tulisan tangan ya teman-teman bentuknya kita pilih warna yang putih kemudian pilih efeknya digunakan shadow agar lebih terlihat jelas berbesar lagi seperti tanda tangan lah ya nah kemudian kita bisa berikan text lagi di bagian yang kosong ini ceritanya penghargaan bagi designer slide terbaik saya pakai roboto tetap pakai bold best warnanya kita ubah aja menjadi putih agar terlihat lebih jelas oke bagus best slide designer perkecil atur posisinya seperti ini kita berikan tahunnya 2019 seakan yang tahun lalu sorry itu bisa buat seperti ini nah diser sedikit ke atas agar pas sip ini bisa cukup seperti ini nah begini teman-teman bagaimana kita slide show hasilnya seperti ini itulah di hasilnya kita coba agak ke atas kan agar terlihat karena tadi terpotong ops kita lihat lagi kok kok base nya hilang ya tidak muncul ini teman-teman kenapa ini coba lagi aneh tidak muncul kita coba copy dari sini muncul gak ya ah muncul kenapa yang tadi tidak muncul besar lagi cukup lah segini ya ini kita perkecil oke sudah seperti ini teman-teman teman-teman itu dia hasilnya ops nah ini dia hasilnya silahkan teman-teman dilatih silahkan dipraktikan bisa menggunakan foto sendiri atau foto silahkan siapa saja yang ingin teman-teman gunakan untuk praktik dan nanti teman-teman bisa download atau mengunduh font yang digunakan di sini kemudian juga foto efek bokeh yang ada di belakang tadi ya oke jangan lupa teman-teman untuk ajak teman-teman yang lainnya buat belajar bareng di channel ini karena channel ini bakalan update video setiap hari Rabu dan Sabtu setiap pekannya jadi jangan sampai ketinggalan tutorial tips and trick design power point oke terima kasih sudah menonton see ya selamat 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 Terima kasih.